Hey everyone, welcome back, welcome to this channel, welcome to coffee after this, selamat datang semuanya, selamat datang kembali semuanya Oke, hari ini kita bakal ngopi, kita bakal ngicipin kopi-kopi Nusantara lagi Karena kalau mau ngicipin kopi dari luar, budgetnya belum ada, sabar nanti kita bakal review juga ya, oke Oke, langsung aja hari ini kita kedatangan biji kopi yang ada di salah satu provinsi di Indonesia Apa itu? Yups, salah, nah ini dia namanya Ya, halubanana ini dari Rala Coffee Roaster Ya, ini halubanana ini, dulu sempat kita pernah nyoba halubanana juga, dari salah satu roastery coffee yang beda Kita sekarang nyoba yang dari sini nih, dari Rala Coffee Roastery Everyone deserve better coffee, wah aduh Jangan minum kopi sekemasan mulu, sekali-sekali ngicipin yang kayak ginilah Murah kok, gaji sebulan lah Oke, ini gue beli yang 200 gram, ini 14 mea Oke lah Oke, ini keterangan gue beli Sebenarnya wadahnya tuh cukup worth ya, dia pakai kemasannya box gini Walaupun dia cuma 200 gram ya Oke, langsung aja kita buka, kita unboxing Sampai jumpa Wow, dapat apa lagi nih, ini kemasannya Ini bentuknya aluminium foil Dan di kotaknya, gue sadar kalau dia ngasih beberapa stiker, wow Everyone deserve better coffee Ini lumayan nih, kalau kalian punya kulkas nih, bisa iseng coba nempelin ini Ini juga ada Rala Coffee, wow Rala Coffee, brightening your day, wah mantap nih Kita dapat speaker, kita dapat copy yang kayaknya sih nikmat, bukan kayaknya lagi nih Kayaknya sih bakal emang aktifat Oke, kita singkirin dulu Ini dia copy-nya, di sini, di depan dia tulisannya Baca kan Ini dia, rau restri, hano banana Lalu banana, 200 gram Tanggal produksinya, tanggal postring-nya Ini heat-nya Chocolate, fruity, and raw honey Wow, raw honey, gimana tuh Medium, body-nya medium, prosesnya proses honey Profil toast-nya medium Nah, medium ini emang lebih cocok kalau kita nikmatin dengan proses V60 Dan juga ada beberapa lah, bukan untuk ekspresi yang jelas CDT-nya medium, variety-nya typical, altitude-nya Ini ketinggian di penanaman dia di 1500-1600 ya, MDPL Oke Good, very good Sampai gak ada Ini gak ada Oke, guys Oke Saatnya kita coba Iya, sistemnya gunting Wait Oke, kita Buka dulu Kita buka Aduh Kelihatan gak? Wah, gak keliatan sih kayaknya ini Wait Oke, kita Coba Tunggu berapa Aku ngingitnya, ini yang kita beli Ini kemarin kalau gak salah variannya speciality Jadi harusnya Bagus Harusnya baik Oke Nah, ini kayak gini Penampakan biji-bijiannya Medium Dia lumayan Lumayan bagus ya Beragam Warnanya juga cantik Mantep Mantep Ya, seragam ya Bagus ya ini Lestrinya Gimana nanti rasanya ya Kita akan cek nanti Oke Oke, kita bakal lanjut Buat ngicipin Bici kopi Dali Rala roasteri Halo Banana Oke, sebelumnya sih Aku mau nyoba Sesuatu yang beda Pada hari dia Dia kalau kita biasanya kan Pakai air Apa aja lah Kita pakai Air khusus Yang gak khusus-khusus juga sih Kalian juga bisa nemu banyak di Supermarket-supermarket terdekat Oke, kita pakai ini Prestin 86 Dia PH-nya ada PH 8.6 Karena Di beberapa roasteri itu Memang Dia memakai Olahan Air khusus Nah, itu ada campurannya Dia kayak PH-nya diubah Dinaikin Ditinggiin Atau dikurangin Jadi Ada beberapa Coffee shop Yang kayak gitu Jadi dia bener-bener Speciality dalam Menghidangkan suatu Minuman Terutama kopi Dan salah satu Yang diakalin Untuk Memboosting Rasanya itu Adalah Airnya Karena Gue juga kurang Begitu paham Kita coba aja Beda dari Base-nya kita pakai Air Aqua Atau Rabia Air yang lain Kita coba pakai ini Karena gue Tadi waktu Ke supermarket Lirik Ini PH-nya PH-nya ya Bukan tulisan Jepang Ya Wibu dong Oke Kita akan Coba pakai Kita didihin dulu Airnya Stay tune Nikmatin Prosesnya Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang menonton! iredah tubuh menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita coba bikin perbandingan antara kita pakai air air ABC dengan air ini gimana rasanya stay tune nanti ya kalau untuk airnya sendiri sekitar 600 mili itu sekitar 6000 ribuan lah jadi total total kalau tadi kita pakai cuma 15 gram ya 15 gram berarti sekitar 5200 sekian gitulah ditambah 6.000 karena tadi gua pakai airnya semua nanti sambil gua nyeduh lagi lagu nanti itu berarti sekitar tambah 6.000 ya sekitar 11.250-an lah ya kita genapin lah 15.000 15.000 lu bisa ngopi ini haluban anak dari ralostri tiap hari bro waduh airnya mungkin ya kita pakai air yang biasa juga nggak papa sih cukup worth it banget worth it worth it banget rasanya juga enak kalian kalau pencinta coklat rasain coklatnya tuh enak sambil ngeliat bola sambil nongkrong sambil ngopi eh ngopi ya sambil ngerokok eh enak kalau sambil skripsi sih kayaknya bisa melek ini kalau gurut gua worth it kalian patut untuk mencobanya dirumah masing-masing jangan dirumah gua nanti nebeng artinya dirumah kalian masing-masing aja ya oke mungkin pembahasan kita unboxing kita tentang kopi hari ini lalu banana dari ralostri mungkin cukup sekian ya mungkin itu aja yang bisa gua sampein ke kalian selebihnya kalian harus nyoba sendiri karena worth it banget bro menurut gua worth it banget sih kalian bisa coba sendiri dirumah kalian kulik-kulik detailnya seperti apa jangan lupa nanti komen biar kita bisa sharing sharing berbagi dengan detail terkait apa yang harus kita login biar enhancement rasanya seperti apa dan juga memperkaya rasa-rasa kopi di Nusantara enggak kalah tuh sama yang di luar eh cukup sekian dari gua di episode kali ini jangan lupa buat subscribe like share kalau perlu di komen aja kalian kita diskusi disitu nggak papa nanti kita bahas apapun tentang kopi tentang bagaimana pengolahan kopi dan sebagainya lah support terus ya semoga gua bisa terus simultan dalam mengupload video-video video-video berikutnya agar ya kita bisa nikmatin semuanya lah dengan kopi-kopi yang lain dari Nusantara kita Oke cukup sekian dan terima kasih see you